Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah persahabatan Itachi dan Shisui. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kekuatan Baruto dan juga Kawaki. Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah pembahasan yang sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke dalam videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Seperti yang sudah diperlihatkan pada episode awal Baruto, di sana nampak Baruto dan juga Kawaki yang sedang bertarung. Dengan kondisi desa Konoha yang hancur lebur akibat pertarungan itu. Sebelum terjadinya pertarungan tersebut, mari kita melihat antara belakang dan juga perbandingan kekuatan antara Baruto dan juga Kawaki. Dan kita akan melihat kekuatan Baruto terlebih dahulu. Baruto Uzumaki adalah seorang Shinobi Konoha Gakure yang berasal dari klan Uzumaki dan juga keterunan dari klan Yuga melalui ibunya yaitu Hinata. Awalnya Baruto acu-taacu dalam tugasnya sebagai Shinobi dan anggota tim 7. Serta Baruto juga membenci ayahnya yaitu Naruto. Semenjak Naruto menjadi seorang Hokage, dikarenakan Naruto yang sering meninggalkan dia dan tidak punya waktu untuk keluarganya. Hal ini dikarenakan kesibukannya sebagai seorang Hokage. Baruto pada akhirnya menghormati dan bisa berdamai dengan ayahnya memeklumi perannya sebagai Hokage. Namun Baruto bersumpah dia tidak akan mengikuti jalan ayahnya menjadi Hokage. Namun memilih untuk menjadi seperti gurunya yaitu Sasuke Uchiha dengan menjadi orang yang mendukung Hokage dan juga menjaga desa dari balik bayangan. Tentu saja, dikarenakan tokoh utama Baruto sudah muncul sejak awal chapter Baruto dimulai. Dan banyak kekuatan yang sudah dimunculkan dan kita semua sudah mengetahuinya. Dan bahkan bisa menerka-nerka kekuatan apa yang akan bisa Baruto dapatkan di kemudian hari. Dikarenakan berasal dari dua garis keterunan yang kuat, yaitu klan Uzumaki dan klan Yuga. Baruto bisa dibilang merupakan anak ajaib. Dia mampu mempelajari teknik dalam waktu singkat dan dianggap mampu untuk mencapai apapun yang dia coba. Dia dianggap sebagai seorang Jenin yang elit dan telah mampu menguasai berbagai prestasi pada tingkat Jonin meskipun usianya masih terbilang muda. Karena itu, temannya Mizuki yakin bahwa Baruto pantas juga sanggup menjadi seorang Hokage suatu hari nanti. Baruto sudah dapat menguasai teknik bayangan sebelum dia memasuki akademi dan bahkan mampu untuk mengoordinasikan serangannya itu dengan menggunakan bayangannya. Dari pelatihannya dengan Sasuke, Baruto telah menjadi ahli dalam penggunaan Shuriken. Yang mampu mengubah target senjata di tengah peluncurannya dan juga dapat melapisi Shuriken-nya dengan elemen petir. Saat ia dewasa, ia terlihat memegang pedang dalam suatu pertempuran menandakan bahwa ia memiliki keahlian dalam Kenjutsu seperti yang dipedatkan pada episode awal Baruto. Atas desakan Sasuke, Baruto mulai mempelajari bagaimana melakukan rasengan dari Konohamaru Sarutobi. Baruto dapat melakukan transformasi alam yaitu mulai dari angin, petir, dan juga elemen air di mana dia menggunakan teknik elemen petir itu berupa listrik ungu. Elemen air berupa peluru percikan air dan elemen angin berupa badai yang keluar dari telapak tangan. Keterampilannya dalam transformasi alam terlihat sangat jelas. Baruto mempunyai secara efektif menggunakan dua elemen alam secara bersamaan. Saat pertama kali Baruto mencoba menguasai rasengan, Baruto secara tidak sadar menerapkan cakra angin dan juga menjadikan rasengan itu sebagai teknik terhebatnya dan prestasi yang terdapat untuk dicapai pengguna yang lain. Saat melempar rasengan, transformasi alam tiba-tiba aktif. Mengubah rasengan tersebut menjadi tidak terlihat. Mendapat penipu lawan dan sontak membuatnya lengah dikarenakan saat mencapai target itu, rasengan tersebut akan menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Pada usia 8 tahun, Baruto tanpa sadar membangkitkan Dojutsu di mata kanannya itu. Meskipun pada awalnya, Dojutsu tersebut hanyalah akan aktif secara naluriya pada saat terjadi ancaman. Beberapa tahun kemudian, ia mampu mengaktifkannya sesuka hati. Bersamaan dengan tanda hitam di lengan kanan dan wajahnya, Baruto dapat berkomunikasi dengan roh Momoshiki Osusuki yang sekerat. Seperti yang dijelaskan Momoshiki, itu karena dia memiliki darah klan Hyuga penggunaan Byakugen. Hal ini memberikannya kemampuan untuk mendeteksi hal-hal seperti cakra yang pada umumnya tidak terlihat oleh mata normal. Dojutsu ini dapat merasakan aliran cakra, memungkinkan Baruto untuk melihat perubahan yang terlihat pada cakra dan juga melacak target melalui cakranya. Itu juga dapat menentukan titik kunci dari sistem jalur cakra. Sebagai seorang Uzumaki, Baruto terbukti memiliki cadangan stamina dan cakra yang sangat besar. Baruto mempenghasilkan empat bayangan dalam pertempuran sebelum dia dilatih dengan baik di akademi. Bahkan setelah sebagian besar cakranya itu terserap, ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung secara efektif dan juga menciptakan banyak bayangan. Cakranya yang sangat kuat untuk seorang Jenin karena ia telah menguasai tiga transformasi alam. Kontrol cakranya sangat hebat. Mampu melakukan rasengan hanya setelah beberapa hari pelatihan dan secara alami meningkatkan teknik tersebut. Baruto memiliki pergerakan yang sangat gesit. Baruto sering berlari mengelilingi desa dengan gerakan yang akrobatik. Seperti halnya teknik parkur dan juga saat di alam bebas, Baruto dapat berlari melalui rintangan yang sulit. Di sisi lain, Baruto mampu dengan cepat berpindah di belakang lawan-lawannya tanpa disadari. Baruto juga menunjukkan bakat dalam Tejutsu, bahkan sebelum bergabung dengan Akademi. Saat di Akademi, dia mampu bertahan melawan Iwabe, seorang siswa senior dan dia juga dapat menggunakan tinjul lembut, meskipun tanpa penggunaan diakugen. Itu adalah beberapa kekuatan dari Baruto. Dan selanjutnya adalah Kawaki. Dia adalah warga sipil yang dibesarkan oleh Jigen dan organisasinya yaitu Kara, untuk menjadi wadah masa depan Ishiki Osuzuki. Setelah dibawa ke Konohagakure, dia dibawa oleh Naruto Uzumaki, dan memulai ikatan persaudaraan dengan Baruto Uzumaki. Sebagai seorang anak kecil, Kawaki sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya, dan sebagai akibatnya, ia kehilangan kehidupan masa kecilnya sendiri, dan menjadikan dia pribadi yang cuen. Saat bertemu Jigen, Kawaki juga takut padanya, dan tidak ingin berurusan dengan Kara. Saat pertama kali bertemu dengan Baruto dan ninja Konoha yang lainnya, Kawaki menunjukkan ketimbadian yang defensif dan mengancam. Ia tidak mempercayai mereka, dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka itu tidak meninggalkannya sendirian. Ia sangat tidak percaya pada anggota Kara yang dia lihat sebagai musuh. Dalam pertempurannya melawan Garo, Kawaki terbukti memiliki sifat bedara dingin, karena dia tidak keberatan membunuh Garo untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa dianggap enteng. Bersamaan dengan itu, dia bahkan menyerang seorang anak hanya karena menabraknya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak menunjukkan penyesalan atas kebenaran bahwa dia bisa membunuh orang yang tidak bersalah, dan bahkan menyatakan dia ingin mempelajari kenyataan pahitnya dunia ini. Dengan tanda kutukannya seperti Baruto, Kawaki mengaku dia tidak ingin memiliki hubungan dengan organisasi Kara. Dia sangatlah membantu Jigen, karena telah melanggar kesepakatannya tentang kehidupan yang baik. Karena Jigen tidak hanya bereksperimen kepadanya, tapi dia juga dengan sangat terkejam melakukan eksperimen agar dia dapat memperkuatnya. Kawaki selalu terlihat marah setiap kali dia mengingat Jigen. Kawaki memiliki segala karma yang memungkinkannya dia untuk menyerap semua teknik ninja tak terkecuali apakah itu api, udara, air, ataupun elemen bumi, yang juga dapat mengeluarkannya kembali. Naruto terkejut karena dia belum pernah melihat seseorang yang bisa membelokkan cakra seperti ini selain Kaguya. Itu yang menjadikan bocah ini sebagai senjata pemusnah massal. Karena itu, Naruto ingin mengajari Kawaki untuk mengendalikan cakra dan juga tenaga dalamnya. Agar kelak, lawan dapat memperhakukan kemampuannya itu seolah-olah dia adalah senjata yang siap membunuh kapanpun. Dengan kata lain, Naruto ingin Kawaki merasa tidak seperti mesin dan lebih seperti manusia yang memiliki kendali atas kekuatan yang dia miliki. Aksi besar Kawaki lainnya adalah kemampuan regeneratifnya. Membuatnya hampir tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Dan ketika digabungkan dengan keahliannya dia, dia dapat memanipulasi dan juga membantu kelengannya. Dia sudah melebihi potensi yang ditujukan oleh Boruto dan teman-temannya. Apalagi kekuatan Kawaki yang diperlihatkan ketika ia bertarung dengan Garou. Kekuatan Kawaki sepenuhnya terlihat setelah ia berhasil membunuh Garou dengan serangan yang memanfaatkan segel karma. Serangan tersebut benar-benar sangat adasyat mengingat Garou benar-benar ketakutan sebelum kematiannya. Begitulah kira-kira kekuatan Kawaki yang sampai saat ini sudah terlihat. Kami tidak mengetahui kekuatan apalagi yang dimiliki oleh Kawaki dan bagaimana dia akan berevolusi dengan segel karma ini. Yang sepertinya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Setelah dilihat, kedua bocah ini akan menjadi dua snobby yang hebat kelak. Sangat tidak sabar menanti pertarungan mereka akan seperti apa akhirnya. Seperti yang sudah terlihat, sepertinya pertarungan ini akan menjadi pertarungan terhebat. Mungkin saja mengalahkan pertarungan para pendahulunya. Mengapa demikian? Itu terlihat dengan kehancuran desa Konoha yang sangat parah. Itulah beberapa kekuatan dan juga latar belakang kedua snobby muda yang berbakat. Tentu saja, perbandingan ini sangat hati dan sepadan dikarenakan kekuatan Kawaki yang belum terlalu menonjol. Akan tetapi, tentu saja, kekuatan manusia sebenarnya tidak terletak dalam bentuk fisik saja. Tetapi tekat dan semangat bertarung ia akan menambah dan mempengaruhi mental mereka ketika bertarung.